Bapak Ibu bisa lihat di materi Pabrikas Pesiesi. Sesi selanjutnya terkait pinjauan keuangan tahun 2023. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari slide ini bahwa pada tahun 2023 Pesiesi berhasil membukungkan kenaikan penampatan metal sebentar 11,8% dari Rp15,62 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp17,35 triliun pada tahun 2023. Jadi tumbuh sebesar 11,8%. Ada pun pertumbuhan rata-rata per tahun dari tahun 2019 sampai 2023, jadi selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan pendapatan netto per sejarah adalah 10,53%. Jadi pendapatan netto selama 56% adalah 10,53%. Dan 2023 sendiri kita tumbuh 11,8%. Jadi di atas pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir. Untuk laban tahun berjalan, tahun 2023 juga tumbuh sebesar 29,51%. Dari 398,92 miliar pada tahun 2022 menjadi 516,66 miliar pada tahun 2023. pertumbuhan laban tahun 2023 ini pun di atas pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir. Jadi pertumbuhan rata-rata lima tahun terakhir adalah 26,3% tahun kemarin, kemudian 29,4%. Jadi di atas pertumbuhan rata-rata lima tahun terakhir. Next. Untuk laban persaham, tahun kemarin, tahun 2023 juga naik dari 13,84 pelambar saham pada tahun 2022, jadi 16,73 pelambar saham pada tahun 2023. Dari sisi pinjaman yang dikenakan bunga juga turun signifikan. Jadi Bapak-Ibu bisa lihat bahwa dari slide ini, dari 1,57 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, turun menjadi 62,79 miliar per tanggal 31 Desember 2023, sehingga rasio pinjaman yang dikenakan bunga terhadap ekuitas juga turun dan signifikan dari 0,79 kali per tanggal 31 Desember 2022, menjadi 0,80 kali per tanggal 31 Desember 2022.